Sobat modifit, di video kali ini kita akan melakukan senam yoga yang manfaatnya banyak banget Di samping untuk merilekan badan, meregangkan otot-otot temen-temen, juga bagus buat membakar lemak Tapi kali ini kita spesial untuk relaksasi Siapa tau temen-temen yang capek, sakit pinggang, sakit punggung, sakit bahu Gerakan-gerakan ini cocok banget buat temen-temen untuk merilekan seluruh otot temen-temen Nah satu lagi buat temen-temen yang biasa keluar rumah atau kerja, naik motor atau mungkin kalian naik kereta Yang membuat wajah kalian jadi kusam, kalian bisa gunakan produk dari Hummery Skincare yaitu sabun untuk cuci muka Sabun ini mengandung charcoal yang bagus sekali untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita Sekarang langsung kita mulai dari pemanasan dulu Temen-temen bisa duduk, temen-temen juga bisa gunakan matras atau handuk di rumah Relakan badannya, tegapkan badannya Tarik dada ke depan, luruskan pinggang Sekarang putar bahu ke belakang, ambil nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas, putar bahunya ke belakang Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke sekarang putar ke depan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu kali lagi, delapan Sekarang buka kedua tangannya Tarik nafas ke atas Kemudian buang nafas perlahan Kembali lagi, tarik nafas Buang nafas perlahan Sekali lagi, tarik nafas dan tahan di atas Gabungkan kedua telapak tangannya, kemudian dorong ke atas Tahan Rasakan di otot pinggang bawah, pinggang bagian tengah dan pinggang bagian atas Luruskan tangannya dan dorong kembali ke atas Tahan Oke cukup Sekarang buka kedua tangannya Salah satu tangan di bawah, kemudian angkat satu tangan ke atas Lemaskan otot pinggang bagian samping Tahan Tarik nafas dalam, buang nafas perlahan Oke cukup Kembali lagi ke tengah Tarik nafas Buang nafas Kira-kira delapan sampai dengan lima belas hitungan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke cukup Kembali lagi ke tengah Kemudian angkat kembali ke atas Ambil nafas Buang nafas Sekali lagi Tarik nafas Buang nafas Oke relaikan tangannya Dorong kedua tangan ke depan Iya Dorong kedua tangan ke depan Dan dorong punggungnya ke belakang Saya akan berikan contoh dari samping Teman-teman tetap menghadap ke depan Dorong punggungnya ke belakang Dan dorong kedua tangan ke depan Jadi saling berlawanan antara tangan mendorong ke depan dan punggung mendorong ke belakang Tundukkan kepala sedikit ke bawah Cukup Sekarang tegapkan kembali Putar balik kedua tangannya Naikkan ke atas Tahan Iya Saya akan menghadap ke depan kembali Turnafas Luruskan Dorong lagi ke atas Lima Enam Tujuh Delapan Sekarang buka kedua tangannya Tarik kedua tangan ke belakang Luruskan kedua tangan Angkat dagunya ke atas Dorong dadanya ke depan Tahan Angkat dagunya ke atas Chain up Dan luruskan kedua tangan ke belakang Saya kembali berikan contoh Ya tangannya Usahakan lurus Tapi buat teman-teman yang gak bisa Lakukan semampunya aja Oke Angkat dagunya ke atas Rasakan di otot bahu Otot dada dan otot lengan Cukup Oke Rilekan Lemaskan Kembali lagi Putar bahunya ke belakang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Putar ke depan Satu Ambil nafas Buang nafas Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satu kali lagi Delapan Ya Sekarang luruskan Salah satu kaki Ya Boleh kaki kanan Atau kaki kiri Bebas Tahan Atur nafas Tegapkan badannya Rilekan Seluruh ototnya Pegang ujung jari kaki Pegang ujung jari kaki Tahan Tarik nafas Buang nafas Nah Buat teman-teman yang mengalami masalah Kaku Kaku ototnya Kalian bisa lakukan secara perlahan Dorong sedikit perlahan Jangan dipaksakan Oke Tahan Kurang lebih Delapan sampai dengan Lima plus ketik Bebas ya Oke Sekarang Pegang dengan satu tangannya juga Tahan Oke Bertahap Atur nafas Rasakan di paha bagian belakang Akan tertarik di paha bagian belakang Tertarik di petis Dan tertarik di pinggang Sebelah kanan Ya Tahan Cukup Rilekan dulu Ya Sekarang Angkat Tangan kiri ke atas Taruh Tangan di bawah Kemudian angkat ke atas Seperti ini Ya Angkat Tahan Oke Dorong ke atas Lima Enam Tujuh Delapan Oke cukup Kembali lagi Sekarang kembali lagi Pegang ujung jari kakinya Ya Oke Tahan Sekarang turunkan perlahan Sampai Menyentuh Lutut Ya Sampai mencium lututnya Oke Buat teman-teman yang gak bisa Gak usah dipaksakan Lakukan semampunya aja Tahan Tahan Kurang lebih delapan sampai dengan lima belas detik Lepaskan Relax Ambil nafas dalam Kembali lagi Tangan taruh di samping Kemudian naikkan kembali ke atas Sat Tahan Perhatikan Untuk posisinya Lakukan sebisanya Ya Oke Dorong Dorong pinggulnya ke atas Kemudian Turunkan Tangan kiri ke bawah Ya Buat teman-teman Rasakan di pinggang bagian samping Oke cukup Ya Oke Buat teman-teman yang di studio Ini Kalau saya tangan kanan berarti Disitu tangan kiri ya Kalau dilihat dari Teman-teman disana Oke Sekarang Posisi ganti Ganti posisi Tahan Oke Pegang satu tangan lagi Iya Tahan Tahan kurang lebih Lapan sampai dengan Lima belas detik Rasakan di otot Paha bagian belakang ya Untuk start pertama Ototmu mulai pertama Lakukan seperti ini aja dulu Supaya ototnya mulai terbiasa Nah Buat teman-teman Yang udah di atas Empat puluh tahun Ini penting sekali Supaya Badannya gak kaku Ya Kalau kaku yang lain Boleh ya Tapi kalau kaku otot Gak boleh Harus lemes Oke Biasanya kebalikan ya Oke Ya Relax Mungkin teman-teman yang disini Gak paham ya Pasti teman-teman yang di rumah Paham Oke Pegang kedua Kakinya Atau ujung jari kakinya Dengan Kedua tangannya Ya Tahan Oke Segini dulu ya Tahan Terus Biar turun pelan-pelan Buat teman-teman yang kaku Gak usah dipaksakan Kalau emang segini udah sakit Ya udah Tahan aja ya Cukup Oke Sekarang Tangan kiri Taruh di lantai Kemudian naikkan ke atas Terus Naikkan Ya Set Nah Naikkan Ya lututnya untuk menahan Berat badan kita juga Dan pinggulnya dorong ke atas Tahan Tarik tangannya ke samping Lima Enam Tujuh Delapan Oke turunkan kembali Ya Sekarang pegang kembali ujung jari kakinya Kita lakukan Secara maksimal ya Atur posisinya dulu Oke Pegang dengan dua tangan Kemudian turunkan perlahan Sampai Cium Lututnya Tahan Teman-teman disini Lumayan udah bisa semua Ayo Mbak Herni Jangan menyerah Ya Rasakan di paha bagian belakang Ya Jangan aerobik aja Atau jangan latihan beban aja Ini penting banget untuk Kelenturan otot kita Ya Terutama di bagian pinggang Dan paha bagian belakang Iya cukup Nah Jangan Dikira Kalau kita gak Latihan Latihan Terus tetep lentur ya Jadi Kelenturan kita semakin lama Akan semakin berkurang Kembali lagi Turu posisi dulu Naikkan lagi ke atas Tahan Cukup Cukup Turunkan kembali Cukup Iya Relax Nah sekarang Nah sekarang kembali silangkan kakinya Oke teman-teman Itu tadi beberapa gerakan yang penting banget untuk melenturkan otot-otot di bagian paha bagian belakang Pinggang Ya dan otot-otot di bagian punggung Oke sekarang untuk gerakan berikutnya Sekarang buka kedua kakinya Buka kedua kakinya Ya seperti ini Lakukan semaksimalnya aja Ya Kalau teman-teman gak bisa buka seperti ini ya Kalian bisa tekuk seperti ini Ya boleh aja Rasakan di paha bagian Dalam Penting banget Buat teman-teman Yang udah usianya di atas 40 tahun Pasti udah mulai mengalami kaku-kaku di bagian sendi Oke Sekarang luruskan Tarik ujung jari ke arah dalam Kemudian pegang Pegang Ya tahan Saya yakin buat teman-teman Yang tidak biasa melakukan gerakan-gerakan ini Pasti akan merasakan sakit di paha bagian dalam Terus di bawah lutut Dan petis ya Oke tahan 5 6 7 8 Nah sekarang berganti-gantian Tangan kiri Ke arah kanan Dan tangan kanan ke arah kiri Ya seperti ini Yuk mulai 1 Ganti 2 Tahan Rasakan di paha bagian Dalam Oke Kembali lagi Tarik lagi Kembali lagi Tarik lagi Iya Cukup Cukup Sekarang Kembali ke tengah Ya ke tengah Ya ke tengah Tahan Tahan Kemudian Sikut Taruh di lantai Sikutnya taruh di lantai Pelan-pelan aja Enggak usah buru-buru Tidak usah buru-buru Cukup Cukup ya Dan kalian bisa tingkatkan perlahan Tahan dulu Tahan mbak Tahan mbak nining Ya Oke Cukup Iya Oke Terasa ya Di paha bagian Dalam Oke Sekarang Satukan Kedua Telapak kakinya Satukan kedua Telapak kakinya Kemudian pegang Ujung jari kaki Dengan kedua tangannya Oke Rasakan Kembali di otot Paha bagian dalam Tundukkan Perlahan Badannya Ke bawah Pelan-pelan Teman-teman Kalau bisa Cium Ujung jari kaki Boleh ya Yang penting Satu ya Ujung kaki kalian bersih Jangan sampai Kalian Mabuk Gara-gara Ujung kaki kalian sendiri Tahan Oke Tahan Nah Ini rasakan Di otot-otot Bagian pinggang Bagian belakang Lower back Lower back Saya akan menghadap Kesamping Teman-teman tetap Tahan disitu Ini penting sekali Untuk Melemaskan Atau melenturkan Otot-otot pinggang Buat teman-teman Yang udah di atas Umur 40 Bahkan umur-umur 30 Udah mulai pada kaku ya Udah Mulai Badannya kayak Kayu Tahan Terus Tundukkan Sampai cium Ujung Jari kaki Tempelkan Cukup Kembali lagi Sekali lagi Ambil nafas Tengkapkan Tengkapkan badannya Luruskan pinggangnya Kemudian turunkan Kembali ke bawah Perlahan Oke Santai Relaykan pinggangnya Lemaskan otot pinggangnya Cukup Oke Kembali lagi Mantap sekali Nikmat ya Nah Biasanya Setelah kita melakukan Gerakan yoga ini Nanti akan Lebih relax Dan nyantuk Jadi tidurnya bisa lebih nyenyak Bisa dilakukan Sebelum tidur ya Setelah kita beraktifitas Setelah kita kerja Setelah kita olahraga Ini bagus banget Oke Untuk gerakan berikutnya Gerakan berikutnya Sekarang Luruskan kedua kaki ke depan Ya Luruskan kedua kaki ke depan Ya Lemaskan otot paha bagian belakang Dengan cara menggetarkan seperti ini Nah Oke Cukup Sekarang Tarik ujung jari kakinya Kedua tangan di belakang ya Kedua tangan di belakang Untuk menopang pinggang kita Supaya gak terlalu berat Pinggang kita tetap luruskan Tarik ujung jari kaki ke belakang Ya Ke arah Badan kita Tahan Kemudian dorong Kedua ujung jari kaki kita Ke arah depan Kembali lagi Tarik ke belakang Ya Tarik nafas Buang nafas Dorong balik ke depan Sekali lagi Tarik secara maksimal ke belakang Buang nafas ke depan Nah Ini Melenturkan Atau Merilekan otot-otot di jari-jari kaki kita Di pergelangan kaki Sekarang putar ke arah Luar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke sekarang putar balik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke sekarang Kembali rapatkan kedua kakinya Pegang ujung jari kaki Dengan kedua tangannya Ambil nafas perlahan Dan buang nafas Perlahan Turunkan badannya ke bawah Tahan Tundukkan kepalanya ke bawah Terus Lakukan sebisanya Kalau bisa cium lutut boleh ya Cium lutut Pasti buat teman-teman yang jarang latihan Kalian akan mengalami sedikit kesulitan Karena ototnya sudah mulai kaku Saat ototnya kaku Saat otot kita kaku Lebih mudah untuk cedera Jadi tetap jaga kelenturan otot kita Supaya saat kita melakukan aktivitas Tidak mudah cedera Ya turunkan kembali Cukup Ya rilekan badannya Tegapkan badannya Kemudian naikkan kedua tangan ke atas Luruskan Tangan dorong Kaki ujung jarinya tarik ke belakang Ya Cukup Oke Turunkan kedua tangannya Sekarang lipat kembali Kedua kakinya ke dalam Sila Ya Sekarang turunkan badannya perlahan ke bawah Cukup Tarik kembali Sekarang Untuk posisi kakinya kita ganti Ya Kembali turunkan ke bawah Tahan Atur nafas 5 6 7 8 Oke Kembali tarik Ke belakang Nah sekarang untuk posisi kaki Ya kaki kanan Buat teman-teman yang kaki kanan boleh Atau kaki kiri juga boleh Yang di studio bisa ikutin saya aja Oke Posisinya seperti ini Kaki kanan tekuk Kaki kiri Ya di samping kaki kanan ya Tahan Sekarang putar Teman-teman yang di rumah gak perlu bingung Coba perhatikan dulu Untuk posisi kakinya Pandangan mata Ke belakang Oke sekarang Fokuskan di bagian Otot pinggang Terutama pinggang bagian bawah Terus Ya Sikutnya Dorong Kaki Yang di atas Ya Sikutnya dorong Tarik Pandangan mata ke belakang 5 6 7 8 Oke cukup Ganti Ya Ganti posisi Sekarang Kaki kiri naikkan ke atas Putar Ke arah sini Ya Pandangan mata Ke belakang Lututnya dorong Tahan Iya Gini ya Terus Nah Ini masih Kurang Sedikit Nah Terus Nah Ini kesini Nah Gini ya Oke Nah Gitu guys Oke tahan Oke cukup Gimana rasanya Mantap ya Oke Nah Nah untuk kali ini Kita Menggunakan posisi Sambil duduk aja Nah untuk gerakan terakhir ini Penting banget Ya Untuk Teman-teman lakukan Di setiap latihan Ya itu Merilexkan otot-otot Di bagian leher Nanti kita akan bersambung kembali Untuk gerakan-gerakan berikutnya Di sesi yang kedua ya Sekarang Kita tarik lehernya perlahan Ke samping Tegapkan badan Posisinya tegap Ya jangan bongkok seperti ini Ya apalagi sambil tiduran Jangan ya Tegap Luruskan Nah Rasakan di otot leher Di sebelah Kanan Tahan Ganti Rilexkan lagi Ke posisi tengah dulu Baru tarik ke samping Karena jarang sekali kita merilexkan otot-otot di leher Jadi di setiap latihan Usahakan Otot-otot leher Dilonggarkan kembali Ya Tundukkan Kepalanya ke bawah Rasakan di otot leher Bagian belakang Cukup Sekarang Angkat dagunya ke atas Angkat dagunya ke atas Rilexkan otot-otot leher Bagian depan Ya cukup Sekarang Untuk kerakan berikutnya Kita tarik Bahu ke samping Ganti Ambil nafas Buang nafas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya sekarang Angkat Tangan kanan ke atas Tarik ke samping Miringkan sedikit badannya Cukup Ganti Tekuk Dan tarik ke samping Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke cukup Ya turunkan kedua tangannya Putar bahunya ke belakang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya sekarang putar ke depan Lapan kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Buka kedua tangannya Turunkan ke bawah Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Sekali lagi tarik nafas Satukan kedua telapak tangannya Turunkan perlahan Namaste Ya terima kasih banyak Untuk gerakan kali ini Kita Posisinya sambil duduk aja Kita akan Melakukan gerakan berikutnya Sambil tiduran Nah buat teman-teman yang pengen tau Gerakannya Jangan lupa subscribe channel bodyfit Di pojok sebelah sini Dan Tunggu video berikutnya Sambil tunggu video berikutnya Kalian bisa tonton video-video yang lain Seperti aerobik Atau Senam-senam yang lain Di pojok sebelah sini ya Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Salam bodyfit Asik